Kali ini Lord HBB Hawaiian Bad Boy kembali hadir dengan kolaborasi dengan QKZ Membuat sebuah in-air monitor budget dan ada logo HBB-nya Emang kenapa bro kalau ada logo HBB-nya? Ya auto enak lah bro di tuning reviewer terkenal Ya jelas bro gak kayak lu reviewer gagal Halo semuanya selamat datang di channel Soundignity bersama dengan saya Sebastian Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio Baik itu audio portable atau desktop audio Jadi kalau kalian tertarik gak perlu lagu lagi untuk subscribe Nyalakan tombol notifikasi atau follow juga Instagram kita di Soundignity Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio QKZ sendiri adalah sebuah perusahaan caifi budget yang sudah lama melenggang di dunia audio portable Kali ini mereka melakukan kolaborasi pertamanya Mungkin kolaborasi pertama ya setahu saya Dengan HBB Hawaii yang bad boy Dimana in-air monitor ini menggunakan dynamic driver single dynamic driver 10mm Dengan titanium coated diafram Selain itu juga keunikan lain dia menggunakan faceplate berbahan aluminium Dikombinasikan dengan housing berbahan resin Jadi ada 2 bahan di dalam 1 in-air monitor Untuk kabelnya sendiri sudah detachable dual pin 0,75mm khas dari Karzett Untuk harganya sendiri sekitar 20 dolaran Ya harga yang cukup friendly dan budget lah untuk kantong kita Kalau diindokan atau dikurskan mungkin sekitar 300 ribu kurang lah untuk harganya Untuk link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya Sekedar info unit ini saya dapatkan dari toko Eagle Indonesia Salah satu toko budget in-air monitor budget yang sangat lengkap dan harganya sangat bersaing Selanjutnya kita bahas packaging dari QKZ-XHBB ini Packaging dari QKZ-XHBB ini mirip-mirip seperti in-air monitor KZ ataupun CCA Ya mirip-mirip lah Dan kami berikan skor B aja untuk packagingnya Selanjutnya kita bahas build quality dari in-air monitor satu ini Build quality dari QKZ-XHBB ini Dia menggunakan bahan housing berbahan resin transparan seperti ini Dengan warna smoky black dan terdapat tulisan pada bagian atas housingnya Kita bisa lihat disini QKZ-XHBB future audio Wow ada left dan right markingnya Walaupun agak sedikit kecil Ya kalian bisa lihat disini That's it Serta kalau kita lihat disini ada satu fan hole Di dekat bagian nozzle-nya disini Ada satu fan hole disini Lalu kalau untuk bagian nozzle-nya sendiri Dia sendiri nozzle yang cukup sedang Dan berdiameter mungkin sekitar 4mm sekian lah Bahana nozzle-nya sendiri berbahan berbeda dari housingnya Dimana bahannya ini bahan metal yang berwarna emas seperti ini Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya Ini salah satu parts yang menarik menurut saya Karena dia menggunakan bahan aluminium frame untuk bagian faceplate-nya Jadi disini ada dua bagian yaitu ini bagian faceplate-nya Dan ini bagian resin-nya Jadi kalau seperti ini Kedengeran ini plastik ini aluminium Very nice untuk sebuah inner monitor budget Karena jarang diberikan inner monitor budget dengan housing aluminium Kalau kita lihat bagian faceplate-nya sendiri Ada motifnya yaitu motif HBB Dan ada motif dari QKZ Logonya QKZ Dan ada petir-petirnya di bagian belakang Berwarna emas logonya Dan background-nya berwarna hitam Dari faceplate-nya ini Dan ada semacam fan hole ya disini ya mungkin Atau mungkin hanya ornament Saya gak tau Tapi anggap aja ini sebuah ornament aja Untuk kabelnya sendiri Kabel detachable dual pin Yang mungkin kalian tidak asing lagi Kalau kalian mencinta kaset ataupun CCA Dual pin 0,75mm yang recess Sudah ada air hook yang sayangnya ini air hooknya agak sedikit kaku dan keras Dibandingkan dengan QKZ Sorry, kaset-kaset pada umumnya Kita lanjut ke bagian bawah Ini kabelnya sendiri adalah SPC Twisted Jadi seperti ini Dan ada mic satu tombol di bagian kanan Kabelnya mengingatkan saya pada kabel-kabel ini Monitor kaset pada umumnya Dan ada splitter Kotak transparan seperti ini That's it Dan ini kabelnya di bagian bawah Dua-dua line seperti ini Dan jacknya adalah L-shaped 40 gold plated That's it That's it Untuk kelas budget sendiri Inner Monitor 1 ini bisa dikategorikan cukup oke Bilik kualitinya Di mana bagian faceplate-nya itu Menggunakan bahan aluminium Yang menurut saya Very-very nice Untuk bilik kualitinya Dan menambah kesan Lebih kokoh aja Untuk inner monitornya Dan kami berikan skor B+, Untuk inner monitor 1 ini Selain kita bahas fitting Fitting dari Q-Casset X-HBB ini Fitting dari inner monitor 1 ini Bisa dikategorikan Gak ada masalah yang berarti Pemakaiannya seperti ini Regular fit over ear juga Seperti ini Kekedapan gripnya oke-oke aja Mirip-mirip seperti Inner monitor kaset Ataupun CCA Ya fittingnya mirip-mirip lah Ergonomisnya pun mirip-mirip juga Dan bisa dikategorikan cukup oke Tidak ada masalah yang berarti Overall cukup nyaman Dan kami berikan skor B+, Untuk inner monitor 1 ini Tapi memang sedikit komplain saya Dari inner monitor 1 ini Yaitu bagian air hooknya Memang agak sedikit Kaku aja Dan kurang nyaman Untuk air hooknya aja Dimana air hooknya ini Lebih kaku Dan lebih keras Dibandingkan Inner monitor-inner monitor kaset Yang rentang harganya Atau kelasnya sama Seperti Q-Casset X-HBB ini Selain kita bahas Sound quality Dari inner monitor 1 ini Arah suara inner monitor 1 ini Bisa dikategorikan Warm Agak mengarah ke Basic Jadi bassnya ini Cukup nampol Dan besar Dan inner monitor 1 ini Tidak berat untuk di drive Jadi kalian menggunakan smartphone Saya rasa gak akan masalah Tapi selalu Saya sarankan kembali Kalau kalian bisa Afford dongle Ataupun DAP Akan lebih maksimal Lebih baik Tentu saja Bassnya dari inner monitor 1 ini Bisa dikategorikan Bass yang berbody Dan warm Dengan impact yang luas Dan fans yang berasa banget Tekstur dari dirinya pun Mantap banget Di inner monitor 1 ini Namun untuk speed Memang agak sedikit Keteteran atau lambat Aja di inner monitor 1 ini Kalau kalian mendengarkan Bass yang super cepat banget Double pedal Mungkin agak sedikit keteteran Di inner monitor 1 ini Tapi overall bassnya ini Oke banget Untuk kelas audio budget Dan biasanya Saya gak terlalu suka Dengan inner monitor Q-Casset Dari tuningannya Tapi inner monitor 1 ini Merubah pemikiran saya Mengenai Q-Casset Karena bassnya itu Berkata lain Untuk midnya sendiri Posisi midnya Memang agak sedikit mundur Tapi sedikit aja ya Perlu diperhatikan Sedikit aja Tidak sampai V-shape parah gitu Enggak Jadi sedikit mundur aja Untuk male vocalnya Bisa dikategorikan Cukup matnyus Tapi memang agak sedikit Kurang tebel aja Artikulasi dan emosinya Juga tersampaikan dengan baik Dari male vocalnya Di inner monitor 1 ini No complain sih Overall untuk midnya Terutama male vocalnya No complain sih Untuk female vocalnya Terkesan sweet Dengan artikulasi yang jelas banget Untuk shoutingnya sendiri Memang ada Tapi nyerempet-nyerempet aja Terutama pada high volume Dan presentasi instrumentnya sendiri Berada di depan vocalnya Jadi terkesan lively Untuk treblenya ini Bisa dikategorikan Bertekstur Ada kesan tringnya Dan memiliki decay yang sedang Tapi masih dalam kategori Yang cukup terkontrol Walaupun ada terkesan Sedikit bright Dimana detailnya ini Bisa dikategorikan Cukupan Dengan airy Yang kita bilang Biasa aja sih Selain itu Untuk sibilancenya Dari lagu Code Cool Patricia Barber Juga gak ada Jadi bisa dikategorikan Aman inner monitor 1 ini Dari sibilancenya Dan secara keseluruhan Tonalitas dari QKZX HB2 ini Kami berikan skor Amin Yes Amin Ini adalah salah satu Inner monitor dengan tonal Yang cukup fun Selain kita bahas teknikalitas Dari inner monitor 1 ini Presentasi dari inner monitor 1 ini Bisa dikategorikan fun Dan asik banget Untuk timbernya sendiri Memang timber yang masih Agak kaku khas Inner monitor Inner monitor budget Untuk soundstage-nya sendiri Terkesan 2D Agak sedikit sempit Kita gak bisa komplain Terlalu banyak Untuk teknikalitas Dari inner monitor budget Untuk detailnya sendiri Menurut saya Agak sedikit kurang Karena micro detailnya Agak sedikit kurang keluar Atau sedikit terekspos Jadi memang Agak sedikit kurang detail aja Atau resolving Ability-nya Memang agak sedikit kurang Dan clarity-nya pun Bisa dikategorikan Biasa aja Dari inner monitor 1 ini Separasi imaging Dan positioning Separasinya ini Agak sedikit numpuk-numpuk Imagingnya mungkin Kurang ya Kurang maksimal juga Karena gak ada kesan layeringnya juga Dan juga Kalau untuk positioningnya Menurut saya Biasa aja sih Inner monitor 1 ini Dan kami berikan skor C plus Untuk teknikalitas Dari inner monitor 1 ini Selain kita bahas Pro dan cons Dari inner monitor 1 ini Ingat sekali lagi Inner monitor 1 ini Adalah inner monitor budget Jadi consnya Yang pertama Yaitu adalah Airhooknya Yang memang agak sedikit Keras dan kaku Dibandingkan Inner monitor sekelasnya Yang kedua Bukan inner monitor Untuk kalian yang mencari Teknikalitas tinggi Pro nya ini adalah inner monitor QKZ terbaik Dari tonalitasnya Yang pernah saya coba Karena beberapa QKZ yang pernah saya coba Tonalitasnya agak Berantakan Kalau ini menurut saya Cukup oke Dan bisa dinikmati Untuk tonalitasnya Walaupun teknikalitasnya Agak ya So-so aja sih Dan value for money Dari inner monitor 1 ini Kami berikan skor B plus Dan masuk pada kategori Good value Selanjutnya kita bandingkan QKZ XABB ini Dengan salah satu KZ yang mungkin Cukup favorit Yaitu EDX Pro Selanjutnya kita akan Bandingkan QKZ dan juga KZ EDX Pro QKZ XABB Versus KZ EDX Pro Dimana Kedua inner monitor ini Bass nya sama-sama besar Namun sedikit Lebih forward Di EDX Pro Dan lebih terkontrol Di QKZ Untuk bagian bass nya Kalau kita bilang Bagian mid nya Mid nya sendiri Lebih mundur Dan lebih tipis Di EDX Pro Dibandingkan QKZ Jadi QKZ ini Memiliki mid yang Lebih tebal Jika dibandingkan EDX Pro Untuk treble nya pun Menurut saya Lebih nusup di EDX Pro Dibandingkan QKZ Overall sih Kalau saya bilang Ini soundstick nya Lebih V-shape Di EDX Pro Jika Dibandingkan dengan QKZ Dan juga Lebih agresif Di EDX Pro Dibandingkan dengan QKZ Yang terkesan Lebih warmer Dan balance suaranya Walaupun sama-sama Besar bass nya Ya balance Agak bass boosted lah Jika dibandingkan dengan Kaset EDX Pro Yang lebih V-shape That's it Kesimpulan QKZ XHBB ini Merupakan salah satu In-air monitor Yang bisa dikategorikan Cukup menarik Terutama tonalitasnya Yang glowing Dan berdamage tinggi Jadi kalau kalian Memang mencari tonal Blind by aja In-air monitor satu Ini pun Gak ada masalah Kalau kalian Ada pertanyaan Seputar In-air monitor satu Ini Tulis pertanyaan Kalian di kolom Komentar di bawah Mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Saya Sebastian Dari Sounding Sampai jumpa di video berikutnya Happy listening Stay healthy And ciao Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax